Dalam seminggu terakhir, harga cabai dan bawang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Hal ini diakibatkan pasokan berkurang lantaran terjadinya cuaca ekstrim yang melanda Indonesia. Fenomena Elso El Nina yang terjadi saat ini membuat curah hujan cukup tinggi. Hal ini pun berdampak langsung terhadap produk hasil pertanian, di mana banyak tanaman horticultura yang hasilnya kurang maksimal. Seperti cabai dan bawang, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pasokan yang berkurang dan mengakibatkan harga menjadi naik. Dalam sebekan terakhir ini, harga cabai merah maupun cabai rawit mengalami kenaikan lebih dari 100%. Di mana biasanya harga cabai merah maupun cabai rawit berkisar 25.000 rupiah, kini tembus 60.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang merah yang mengalami kenaikan 2 kali lipat yang biasanya 25.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut bukan hanya terjadi pada komoditas horticultura saja, namun juga terjadi pada harga telur ayam, yang mana biasanya harga telur ayam dimerangin yakni 38.000 rupiah per papan, namun kini menjadi 52.000 rupiah per papannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Panangan Merangin Romusdar, di mana saat ini memang terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok, lantaran stok berkurang akibat cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Cabai, cabai merah, cabai merah Rp. 65.000 rupiah dan cabai rawit merah Rp. 65.000 rupiah dan bawang di kolok sikit naik. Ini dikarenakan pasokan, jadi pasokannya yang kurang oleh kena cuaca, sehingga di lapangan atau di pasar sedangnya terbatas sehingga harganya naik. Riko Saputra, Cek TV, laporkan.